di tahun 2012 saya membeli rumah dengan cara kredit via bank X saya tidak perlu sebutkan ya saat itu saya belum paham dengan transaksi riba nah sekarang cicilan rumah tersebut masih tersisa kurang lebih 6 tahun lagi berdosakah jika saya tetap lanjutkan sampai cicilan selesai atau saya harus meninggalkan atau menjualnya baik Islam itu bijak gak langsung tiba-tiba begini ini kan udah 6 tahun katanya berarti kan berproses nih dalam perjalanan ini sekarang ditimbang dulu kalau hibdul mal dengan hibdul nafsi itu kuat mana? ini ada hibdul nafsi nih ini ada hibdul mal baik antara hibdul nafsi bertemu dengan hibdul mal yang paling kuat yang mana? menjaga jiwa atau menjaga harta? paling gampangnya gini lah mencuri itu haram gak? apa? haram ya kata orang semua mencuri itu haram kecuali mencuri hati anak bapak merdua dengan cara yang dibenarkan semua mencuri itu haram gak boleh gimana kalau ada orang lapar sangat sangat lapar yang jika dia tidak mengonsumsi sesuatu resiko kepada jiwanya dia lihat ada makanan yang bukan hak dia diambil itu untuk memenuhi hajat laparnya sehingga terjaga dari serangan-serangan yang berpotensi menghadirkan kematian walaupun kita katakan kematian itu ajal tapi tetap ada sebabnya kan? baik apa hukumnya mengambil barang bukan punya orang lain untuk menjaga nyawa misalnya disitu itu ada detilnya lagi ada detilnya gak bisa langsung disampaikan boleh ntar berapa juta orang ntar pada mencuri itu ya gak bisa begitu ada turunannya lagi itu pernah kejadian di masa Umar bin Khattab ya saking terpaksanya dia mencuri mengambil buah atau makanan tertentu dan ketika akan dikisah terus disampaikan kisahnya dimaafkan ma'adhur ya malah balik mengevaluasi nangis gitu luar biasa nih presiden nangis kan takut dihisab sama Allah karena ada satu rakyatnya yang kelaparan saking takutnya gitu ya sampai kan terkenang kalimat Umar itu kalaupun ada kambing di satu wilayah terpencil di bagian kekuasaan yang aku pegang kemudian kakinya terpleset aku gak tau itu diistighfarin sama Umar karena khawatir ketika kambing itu mati gak bisa dikonsumsi sama yang punyanya dan menjadikan dia kelaparan itu sampai ke situ mikirnya ya itu itu menurut saya sejarah Umar itu patut ditiru anda kalau mau jadi pemimpin itu keluarkan tuh pikirnya Umar itu dan itu akan luar biasa tuh luar biasa dasyatnya nah ini yang saya maksudkan kenapa saya ilustrasikan itu dulu untuk menarik kesini anda kalau berhenti disini saat ini masuk kategori darurat gak gitu ya kalau diputus nih putus misalnya udah selesai itu mengganggu kebutuhan primer yang sedang berjalan gak selama ini yang menunjang aspek berkehidupan tinggalnya dimana kalau langsung diputusin ada tempat bernaung gak gak boleh ujung-ujung begini tinggalin tuh tiba-tiba nanti gak ada penopang sementara waktu pada saat itu yang disiapkan dan menjadikan kemudian lebih sulit dari sebelumnya sehingga mengganggu keberhidupan ini konstruksi ini gak disampaikan sama beberapa pencerama yang menyampaikan dengan jawaban dari pertanyaan serupa suruh keluar dari pekerjaan langsung keluar jualan pecel lele pecel ayam atau yang lainnya tiba-tiba kegiatannya habis gak ada jembatan malah lebih rusak daripada sebelumnya ujung-ujung syariat ditinggalkan gak percaya lagi pada Islam ada yang begitu ada saya pernah menangani kasus kasus limpahan kasus limpahan ini patah yang langsung dikatakan keluar gak boleh haram riba keluarannya begitu keluar apa yang terjadi dia mencoba jualan gagal akhirnya dia memaksa memisahkan ayah dan ibunya ayah yang kena Parkinson dan sudah stok tidak dalam kesadaran tinggi dipaksa menceraikan ibunya ibu sambungnya supaya dia menguasai warisannya jadi begitu karena dia memilih cara singkat dan dia menempuh yang lebih haram lagi jelas ya nah sepakat riba itu haram keluar dari riba ada jalannya itu yang harus dirinci jelas ya maka bagaimana rinciannya pertama timbang aspeknya ini yang bertanya ini lihat udah punya jembatan belum kalau bisa ditinggalkan ini ya ditinggalkan sudah oper cicilan alihkan ke bentuk syariah kan ini bang konvencionnya punya syariah nih ada juga yang syariah nih tanyakan dulu ini solusi yang paling pertengahan ya ambil konversikan dari konvensional ke syariah nanti dinilai oleh syariah nih yang sudah berapa biasanya syariah itu akadnya untuk jual beli nanti ya ini dinilai berapa asetnya harganya berapa cicilan yang ke banknya yang konvensional berapa dilunasin oleh uang syariah nanti ada skema untuk penjualan dari penjualan itu terjadi akad yang dibenarkan setelah akadnya terjadi lanjutkan cicilan itu jalan tengah jelas nah lalu bagaimana status riba yang sebelumnya dengan ketidaktahuan setelah itu tahu Masya Allah lanjutkan ayatnya ya lanjutkan ayatnya yang ke kalimat ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wadharumma baqya minarriba ada terus sampai ke bawah sampai ada katarangan falahu maasalafa waamruhu ilallah ada ayatnya terus sampai ke bawah terus sampai walahu maasalafa waamruhu ilallah ada ayatnya baik jika ada yang sudah terjebak kepada riba kemudian dia mau berpaling bertobat yang sebelumnya karena tidak tahu ketika dia putus itu yang sebelumnya terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'zur diampuni serahkan kata Allah urusannya kepada Allah sudah Allah maafkan itu selesai sekarang perbaiki nah kalau mampu dilakukan itu konversikan dari konvensional ke syariah plus dari syariah nanti dinilai teruskan cicilannya kalau susah tidak ada dan sebagainya lihat dulu nih lihat dulu ini kalau pindah dilepas pindahnya kemana jangan sampai terjadi tiba-tiba rumah dijual gak ada tempat bernaung setelah itu meminta-minta atau menyulitkan kolega sekitaran ada ibu kedatangan kita misalnya dengan keluarga ada adik numpang tinggal tapi bawa rombongan dengan enam anggota plus ART-nya misalnya kan jadi agar repot disitu maka ketika ada kondisi seperti ini dalam kondisi darurat yang sudah berlangsung maka berlaku kaidah dalam konteks darurat membolehkan sementara waktu sampai dengan tuntas ini selesai tapi minta kemudian diakadkan supaya akadnya bisa diperbaiki flap gak ada tambahan kalau begini kalau begitu maka konsekuensinya harus berusaha untuk membayar sesuai dengan temponya jangan sampai telat sehingga muncul kemudian akumulasi kembali yang jatuh pada hukum yang keliru disitu paham seperti ini? awas ini konteks darurat ya jangan disamakan dengan hukum normal kalau bisa kemudian kita dapat alternatif saya pengen keluar dari sini betul-betul keluar oke saya mau beli rumah kecil aja sementara atau rumah dengan standar yang sama di tempatnya agak berbeda yang nilainya bisa lebih murah untuk dibeli tapi keadaan rumahnya nyaman serupa dan cukup ketika dihitung kalau dijual Alhamdulillah dapat yang ini nikmat dijalani bebas dari riba dan bisa diputus di sini bisa jadi solusi kalau itu bisa dilakukan nanti janji Allah akan mengganti yang itu dengan yang berlipat lagi ya paham ya? nah itu tiga bagian ini yang harus saya terangkan tinggal melihat ini yang bertanya kepada keadaan dirinya jelas ya? jadi sekali lagi timbang ke keadaan dirinya kalau sekiranya bisa dikonversikan kepada syariah lebih bagus kalau sifatnya kemudian darurat maka diselesaikan apa yang harus menjadi kewajibannya ini sambil banyak beristighfar kepada Allah dan mohon solusi kepada Allah ya dari sambil proses berjalan sehingga diberikan naungan-naungan pijakan yang kuat untuk segera meninggalkan itu kemudian yang ketiga kalau ada tempat yang bisa digunakan untuk jadi alternatif jadi pilihan lebih bagus jalani itu dan jangan gengsi ya gengsi itu hanya status kemanusiaan aja tetap kalau udah meninggal sama juga anda mau yang dikomplek orang bilang kota dengan kampung tetap meninggal di kuburnya di mana? tanah juga jelas ya? saya kira saya sudah jawab ini ya jadi tinggal mengukur dipraktekan mohon izin agama itu harus komplit disampaikan kalau enggak jadi bencana nantinya enggak bisa kita oh ini ambigu yang jelas aja yang mana yang jelas itu yang saya terangkan jelas ya? yang jelas itu yang saya terangkan nanti pilih di mana yang paling berkesesuaian untuk kita saat ini itu yang ditempuh itu jadi jembatan paham? baik selamat menikmati 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 selamat menikmati